bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya share lagi kegiatan aku sebagai berumah tangga yang jualan jelok di atas rumah hari ini aku mau bikin jelok itu 20 kiloan ada variasi jelok puyuh sekalian jelok isi sosis teman-teman saya penasaran gimana pas aku proses bikin jelok 20 kiloan tonton video ini sampai akhir ya seperti biasa sebelum melanjutkan video aku jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya nanti kalau ada video terbaru aku seputar jualan daily vlog atau share resep-resep makanan kalian gak akan ketinggalan tapi kalian akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali gimana kabinat teman-teman di rumah semoga selamat menikmati ada yang sehat ya dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku sebagai berumah tangga bareng sama keluarga yang biasa teman-teman aku mau bikin jelok kisaran 20 kiloan tepung ya Masya Allah karena ini aku mau buka orderan pesanan online sekalian yang offline di depan rumah Alhamdulillah persiapan aku kalau ada pesanan lumayan banyak dan sambil dijual di teras rumah hari ini bikinnya perdana ya teman-teman 20 kiloan tepung seperti biasa yang ngadonin semua tepung itu adalah adik aku langsung jadi aku nanti bagian yang nyap-nyapin aja kayak goreng-goreng tahu kemudian persiapan buat gunting-gunting untuk sosisnya seperti itu ya Alhamdulillahnya untuk adonannya itu kita jadikan sampai 4 bagian ya jadi kalau untuk satu bagiannya itu kita bikin adonannya itu 5 kilo jadi kalau dikalikan 4 jadinya itu total semua 20 kiloan seperti itu ya teman-teman lo gak umiasi kenapa kok langsung banyak kenapa kok gak sedikit-sedikit soalnya kelamaan nanti bolak-balik ya jadi sekalian aja dan untuk perbandingan tepungnya kalau untuk 5 kilo itu biasanya kita pakainya itu tepung terigunya kisaran 3 kilo kalau untuk tepung tapioca nya itu 2 kilo tetap ya agar supaya celoknya empuk gak keras atau gak alot seperti biasa tepung terigunya itu lebih banyak dibanding tepung tapioca buat celok 20 kiloan aku dibantuin sama 2 orang tetangga aku ya kita suruh gitu loh teman-teman suruh bantuin nanti kita bayarin soalnya kalau 20 kiloan kalau dibuat sendiri aku sama adik aku sama mamaku itu gak kontan ya seperti yang kalian tahu kalau tepung 20 kilo itu banyak banget apalagi kalau untuk percelokan yang bulutin itu juga butuh prosesnya sangat lama teman-teman seperti itu ya nah persiapan aku lagi ketika dapat pesanan 20 kilo karena hari ini aku ada variasi puyuh isi puyuh kemudian ada yang isi sosis jadi aku juga persiapan buat pengupasin puyuhnya untuk puyuhnya kemarin aku belinya yang gak terlalu banyak karena emang yang puyuh nanti sama yang sosis itu buat variasi isi pesanan bok ya jadi untuk pesanan bok pesanan pastikan yang online ya itu aku kasih untuk isian supaya nanti ada variasinya terus kemudian kenapa sih aku kasih isian soalnya emang request orang-orang itu pengen dikasih isian tapi karena isiannya itu yang paling aku suka sosis sama telur makanya aku isi dua aja ini teman-teman gak aku tambahin gak aku tambahin gaji atau yang lainnya ini dia untuk sosis aku jadi kalau sosisnya itu aku beli yang biasa ya yang tidak bermerek aku belinya itu di pasaran soalnya emang lebih murah dan lebih untung jadi kalau untuk sosis itu aku isi kecil-kecil kemudian nanti akan diisi di cilok yang bulat itu loh teman-teman jadi nanti ada variasinya kalau untuk variasi hari ini aku ada cilok ori ada cilok isi puyuh kemudian ada cilok isi sosis sekalian sama tahu cilok ada siomai kupis juga sekalian ada gorengan pangsit ya jadi seperti itu untuk variasi cilok aku sekarang kalau untuk si kukusan pangsitnya itu gak aku redikan ya teman-teman soalnya emang agak ribet harus mau pasin satu persatu dan gak babar ya makanya dari itu kalau untuk siomai pangsit semuanya aku goreng tidak aku kukus sama sekali untuk persosisnya usahakan kalian belinya fresh ya teman-teman jangan terlalu lama ditandon di kulkas atau freezer supaya nanti kalau cilok kalian di suhu luar ruang ya seperti ini biasanya kan kalau aku habis buletin dibentuk tidak aku masukin kulkas ya teman-teman jadi isian kalian itu gak bau begitu pun dengan puyuh usahakan kalau puyuhnya nanti kalau habis dibentuk ditaruh kulkas ya soalnya kenapa puyuh itu sentimental banget ya buat di luar takut bau ya kalau pengen gak bau usahakan puyuhnya itu digoreng dulu ya supaya nanti lebih enak dan gak gampang bau ya itu pengalaman aku kemarin aku bikin 20 cilok ini ya gitu lupa puyuhnya itu belum aku goreng makanya agak singgit gitu teman-teman ya untuk aromanya jadi kalau pengen puyuhnya lebih awet dan lebih enak usahakan digoreng dulu ya setengah matang atau lebih matang gak apa-apa nanti buat isian baru dibuat isian untuk si ciloknya aku bareng sama adik aku sama mak aku itu pikir-pikir banget ya bikin cilok 20 cilokan tapi alhamdulillah karena pesenannya itu membeludak banget di WA saking banyaknya saking senengnya Masya Allah Maka dari itu aku bikinnya juga lumayan banyak sekali nanti kalau ada sisa akan aku jual di teras rumah tapi kalau hari ini untuk bikin cilok 20 cilokan itu aku masak disana jam setengah 2 pagi ya teman-teman jadi Masya Allah kita itu bikinnya jam satuan alias jam 12-an gitu ya jam 12-an siang kemudian ngebentuknya itu habisnya sampai habis isian nah ini dia teman-teman penampakan sosis aku yang udah aku iris-iris nanti untuk perceloknya satunya itu diisi 1 sosis kayak gini ya teman-teman jadi itu ukurannya pas banget tapi kalau kalian pengen lebih besar atau lebih kecil juga bisa yang penting terasa aja ya kalau nanti celok kalian itu ada isi sosisnya jadi seperti ini nanti itu jadinya lumayan banyak kalau nggak salah sampai 2 lengser penuh ya kalau untuk isian sosis sama si campuran puyuh nanti nah kalau untuk puyuhnya itu nggak sengaja nggak aku utuh-utuhin ya teman-teman aku apa jadikan 2 ya untuk puyuhnya jadi kalau untuk puyuhnya itu nggak aku semuanyain ya nggak sebulat-bulatan banget ya yang penting ada isi puyuhnya biasanya hanya aku isi orak-are telur tapi kali ini aku nyoba untuk yang isian puyuh apakah orang-orang juga suka soalnya emang percobaan juga ya teman-teman alhamdulillah itulah dia untuk persiapan aku bikin celok 20 kiloan sama persiapan aku untuk proses membuat celok ya alhamdulillah semuanya udah selesai ini lagi ngupasin si telur puyuhnya kalau kalian pengen telur puyuhnya itu lebih enak pokoknya usahakan di goreng dulu ya supaya nggak bau supaya nanti kalau kalian mesti jualannya sampai siang atau sampai sore itu masih ada ya teman-teman seperti itu alhamdulillah nanti untuk video ini akan ada paduanya pas aku lagi masak celok persiapan buat bungkusin celok sama persiapan buat di depan langsung di warung aku ya jadi ini adalah persiapan dulu untuk bikin celok 20 kiloan emang lumayan lama apalagi kalau kita itu yang bantuin hanya beberapa orang alhamdulillah ya teman-teman nanti akan liatin juga akan aku jelasin kira-kiranya kalau punya adonan celok 20 kilo itu bisa dapat untung berapa nanti akan aku jelasin supaya teman-teman di sini yang pengen sama-sama punya usaha jualan-jualan seperti aku bisa juga praktekin langsung di rumah sampai di sini dulu untuk adai my vlog aku hari ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye Terima kasih.